Giganotosaurus vs Carcharodontosaurus Sebelum mulai pertarungan Giganotosaurus vs Carcharodontosaurus, mari kita tengok kekuatan mereka dan kapan mereka hidup. Giganotosaurus adalah dinosaurus pemakan daging yang termasuk dalam kelompok yang sama dengan Allosaurus Amerika Utara. Giganotosaurus memiliki tiga jari di setiap tangan. Ketika ditemukan pada tahun 1995, Giganotosaurus menggantikan Tyrannosaurus rex sebagai dinosaurus pemakan daging terbesar. Giganotosaurus disebut juga kadal selatan raksasa, adalah dinosaurus keluarga Carcharodontosaurus yang hidup 93 hingga 89 juta tahun lalu selama tahap turunia pada periode Cretaceus akhir. Ia adalah salah satu karnifora darat terpanjang yang diketahui lebih besar dari Tyrannosaurus, tetapi panjang dan beratnya lebih kecil dari Spinosaurus. Carcharodontosaurus dianggap sebagai versi Giganotosaurus yang hidup di Afrika. Carcharodontosaurus pemakan daging besar ini memiliki panjang 45 kaki, 5 kaki lebih panjang dari Terex, dan berat 8 ton, menjadikannya salah satu karnifora terbesar yang pernah ada di bumi. Giganotosaurus Afrika ini memiliki tengkorak raksasa sepanjang 5 kaki 4 inci, dan rahang besar dengan gigi bergerigi sepanjang 8 inci. Ia berjalan dengan 2 kaki, memiliki ekor besar, tubuh besar, dan lengan pendek yang berakhir dengan tangan berjari 3 dengan cakar tajam. Giganotosaurus adalah Heropoda terbesar yang pernah hidup, kedua setelah Spinosaurus. Memiliki ukuran panjangnya sekitar 14 meter, tingginya sekitar 4 meter dan beratnya bisa mencapai 8 atau 9 ton. Itu 2 meter lebih panjang daripada Terex dan 2 ton lebih berat. Giganotosaurus memiliki kekuatan gigitan 1 sampai 2 ton. Charcharodontosaurus adalah salah satu teropoda terbesar. Panjang tubuhnya diperkirakan dapat mencapai sekitar 12 sampai 15 meter, tinggi 4 sampai 5 meter, dan memiliki berat 6 sampai 9 ton. Untuk kekuatan gigitan mencapai 1 sampai 2 ton. Terima kasih telah menonton! Walaupun kedua dinosaurus ini di jaman dahulu hidup di wilayah berbeda, namun dalam episode kali ini kita ketemukan mereka. Seperti kita ketahui, kedua dinosaurus ini pada jamannya adalah predator terkuat. Tetapi siapa yang paling terkuat? Mari kita saksikan! Saatnya pertarungan. Giganotosaurus mencari lawan beratnya yaitu Charcharodontosaurus yang memiliki kekuatan gigitan hampir sama. Dimanakah Charcharodontosaurus? Charcharodontosaurus mencari giganotosaurus dan mereka pun bertarung. Giganotosaurus pun menyerang Charcharodontosaurus. Sembari giganotosaurus memerau menunjukkan kalau dia adalah kuat. Mereka pun saling menggigit dan mengkidar dari serangan. Tetapi disini Charcharodontosaurus memanfaatkan tubuhnya yang lebih licah dari gigan. Dinosaurus keduanya sama-sama kuat dan mempunyai gigitan yang sama kuatnya. Susah menentukan siapa pemenannya. Menurut kalian siapa yang akan menang? Mari kita saksikan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Walaupun sama-sama kuat, tetapi Charcharodontosaurus pandai memanfaatkan ukurannya yang lebih sedikit kecil dari giga dan membuatnya lebih gesit dan mudah mengigit giganotosaurus. Kali ini Charcharodontosaurus memenangkan pertarungan, Charcharodontosaurus menang tipis, memanfaatkan giganotosaurus saat lengah. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like atau sukai video ini dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!